Walet Besi Jilid 8. Jalan Yang Menakutkan Tu Leong mengunjungi Wee Kie Hong, karena sebuah alasan saja di dalam hatinya dia memiliki sebuah rencana, dia berharap Wee Kie Hong bisa membantu menjelaskannya. Kie Hong Tu Leong menyapa begitu melihat temannya, bagaimana menurutmu kalau kita berjalan-jalan di luar sebentar? Aku baru saja pulang ke rumah. Setelah itu Wee Kie Hong menceritakan semua kejadian yang terjadi malam kemarin. Selain itu dia juga mengulang semua kejadian yang sudah terjadi hari ini tentu saja tidak lupa menambahkan cerita pertemuannya dengan Yong Ki. Tu To Ako, kalau aku mencoba mengingatkanmu agar jangan memberatkan tentang balas budi dengan Cu Tai Ya, apakah ini mungkin? Tu Leong tidak menunjukkan respon apa-apa. Wee Kie Hong tidak menyangka dia bisa mengeluarkan perkataan seperti ini seharusnya Tu Leong menentang dan menjadi emosi mendengar kata-kata tersebut, namun sekarang dia sama sekali tidak mengeluarkan suara. Walaupun tidak menentang, tapi belum tentu dia setuju. Tapi paling tidak dia sudah membuat sebuah pertimbangan. Apa penyebab perubahan sikap Tu Leong yang bisa membuat pendiriannya goyah? Kenapa kau tidak berkata apa-apa? Kie Hong Tu Leong berkata memangnya kau ingin aku berkata apa? Mengenai peringatan yang tadi aku berikan padamu. Tanda petik. Kemarin malam aku sudah memikirkan tentang hal ini. Sepertinya angkatan tua kita sedang menutupi sesuatu, dan mereka berusaha membodohi generasi di bawahnya. Apakah karena hal ini kau jadi kecewa? Huh aku sangat kecewa. Selain itu aku juga merasa ditipu. Ditipu bagi Wee Kie Hong, satu patah kata ini sangat sulit diterima. Siapapun yang datang kepadanya mengatakan bahwa Leng Taiya adalah seorang penipu, dan sudah mempermainkan dirinya, dia pasti akan merontokkan semua gigi orang yang sudah mengatakan hal tersebut. Hal ini memang sangat sulit dipercaya, namun ini adalah kenyataan. Kemarin sehari penuh Cutaiya setidaknya sudah membohongiku beberapa kali. Benarkah? Apakah mungkin aku membohongimu? Belum tentu, kau bisa saja berbohong padaku. Tapi pemikiranmu itu belum tentu bisa diandalkan. Jika Cutaiya ingin kau mati, kau pun pasti akan melakukannya. Untuk apa dia masih mau membohongimu lagi? Urusan ini tidak perlu kita derbatkan lebih jauh lagi. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Kalau Tia Tian menjadi musuhmu, sikap macam apakah yang akan kau tunjukkan padanya? Wee Kie Hong menjawab dengan spontan. Aku akan berusaha semampuku untuk merubah permusuhan kita menjadi persahabatan. Tutu aku. Kata-kataku tadi mungkin tidak benar, tapi hatiku berpikir demikian. Karena itu tadi aku menjawabnya dengan spontan. Aku sangat senang mendengar jawabanmu Tuleong menepuk bahwa Wee Kie Hong. Hatiku juga berpikir seperti ini mengapa harus bermusuhan dengan Tia Tian? Apakah membalaskankan dendam mayahnya adalah perbuatan yang salah? Salah kalau kita berpikir seperti ini salah? Tentu saja. Karena angkatan tua kita, korban yang sudah dilukainya. Salah Tuleong berkata dengan suara yang keras. Ini adalah pemikiran kita kemarin, sekarang kita harus membuka matu dan melihat keadaan yang sesungguhnya dengan jelas. Kie Hong, angkatan tua kita sedang mempertaruhkan nyawanya hanya demi menjaga sebuah barang rahasia di masa lalu. Barang ini dapat kita sebut sebagai sebuah rahasia. Kie Hong, apakah kita masih mau mengadu nasib untuk membantu mereka menjaga rahasia ini? Tentu saja harus kita lakukan menurutku tidak harus demikian. Oh Wee Kie Hong merasa bingung. Tuleong berkata perlahan-lahan kata demi kata. Kita harus membongkar rahasia ini, agar kita bisa mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Perubahan Tuleong sungguh membuat Wee Kie Hong terkejut. Tapi dia tidak dapat memikirkan apa yang sudah menyebabkan perubahan seperti ini. Tuto aku, kau mengatakan semua ini karena kau sudah mendengar. Memangnya kau pikir karena aku sudah mendengarkan kata-kata selentingan maka aku merubah pendirianku. Kau salah, aku sudah melihatnya dengan metu kepalaku sendiri. Mendengarnya dengan telingaku sendiri, setelah itu aku memikirkannya dengan kepalaku sendiri. Apakah kau mengerti? Kemarin Hiong Kie sudah memberitahuku bahwa kenyataan sesungguhnya yang dihormati semua orang. Ini perubahan yang sangat besar. Kau tenang saja. Tidak masalah bagaimanapun aku berubah, aku tidak mungkin berbalik membelakangi Cu Syao Tian. Sebenarnya dia sedang menggunakan diriku, membohongiku. Aku juga tidak mungkin membalas berbuat sesuatu yang akanku sesali suatu saat nanti. Tuto aku, ada banyak masalah yang tidak aku mengerti. Tapi, ada satu hal yang aku mengerti. Balas budi adalah balas budi. Itu adalah kenyataan. Bagaimana Cu Tai ya sudah memperlakukan dirimu, bagaimana Leng Tai ya sudah memperlakukan aku, ini semua adalah budi besar yang tinggi seperti gunung, dan dalam seperti lautan, kita tidak boleh melupakan jasa mereka. Kata-katamu ini benar, asalkan kita mengingatnya terus, aku rasa itu juga sudah lebih dari cukup kata-katamu. Tadi sudah membuatku berpikir, kalau, kalau. Tanda petik. Bagaimana? Cepat katakan. Kalau ternyata ayahmu masih hidup. Tanda petik. Mana mungkin hal ini terjadi? Mengapa tidak mungkin? Leng Tai ya sudah melihat pedangnya dengan metu kepalanya sendiri, bagaimana mungkin pedang pusakannya jatuh ke tangan orang lain? Ini hal yang tidak mungkin, kasih ayah kandung sendiri lebih besar setingkat daripada kasih ayah angkat. Kalau memang dia masih hidup, mengapa dia tidak segera datang? Untuk menemuiku, mengapa dia harus menghindari sungguh tidak masuk akal? Orang yang berusaha memecahkan sebuah misteri pasti akan sering merasa curiga. Aku merasa pedang pusaka ayahmu yang sudah menampakkan diri, bukanlah suatu kebetulan. Lagi pula orang yang mendongkel jendela kamar Leng Tai ya, apakah dia merasa pedang lain tidak enak digunakan sehingga harus menggunakan pedang ayahmu? Kupikir ini pasti ada alasan yang masuk akal. Apa alasannya? Mungkin juga dia sedang berusaha menguji daya ingat Leng Tai ya. Tentu saja aku merasa senang kalau ternyata ayah kandungku masih hidup. Tapi aku tidak bisa mempercayai kalau dia masih hidup namun berusaha menghindariku. Apa alasannya dia menghindari dirimu? Ini juga salah satu jawaban yang ingin ku cari. Tuto aku, maksudmu adalah? Pada waktu itu Leng Tai ya menyuruh ayahmu untuk pergi membantunya menyelesaikan sebuah masalah. Apakah karena ayahmu tidak dapat menyelesaikan tugas yang sudah dipercayakan padanya sehingga dia tidak berani pulang? Kie Hong, ini adalah sebuah masalah yang jawabannya sangat fatal, yang paling menentukan. Siapa yang bisa mengetahuinya Wia Kie Hong bergumam seolah-olah berkata pada diri sendiri? Leng Tai ya pasti tahu kata Tulong. Kau ingin aku bertanya padanya? Tuliong mengangguk-anggukan kepala. Dia-dia tidak mungkin memberitahuku. Kau harus menggunakan taktik pada waktu bertanya padanya. Tuto aku. Leng Tai ya sudah mendapat musibah, terlebih lagi dia adalah angkatan tua kita, umurnya sudah sangat tua. Aku tidak bisa memaksa. Tentu saja generasi yang lebih muda tidak boleh memaksa pada generasi yang lebih tua. Namun kalau kau bisa membelokannya sedikit, asalkan masih bisa mencapai hasil, bukankah ini namanya kompromi? Wia Kie Hong hanya termenung. Dia mengerti maksud perkataan Tuliong jawaban dari pertanyaan ini memang menentukan segalanya. Kalau bisa memecahkan misteri ini apakah bisa tahu keadaan yang akan terjadi? Tetapkan hatimu Tuliong memberi semangat. Baiklah. Aku akan coba. Segeralah, aku akan menunggu di sini. Aku berangkat sekarang. Wia Kie Hong tidak hanya menyanjung Tuliong, tapi sangat menghormatinya sampai hatinya yang dalam. Kalau Tuliong tidak memberi dukungan moral dan semangat, dia tidak mungkin berani menanyakan hal ini di depan Leng Sohiyang. Tampaknya kemarin malam Leng Sohiyang sudah tidur dengan nyenyak. Sekarang semangatnya sudah kembali pulih. Kehilangan banyak darah sudah membuat mukanya terlihat sangat pucat, namun sekarang rona warna merah darah sudah samar-samar tampak di kedua pipinya. Kelihatannya dia sudah kembali sehat dengan cepat. Matanya yang sudah berpengalaman langsung dapat mengetahui maksud kedatangan Wia Kie Hong menemuinya. Dia tidak menunggu Wia Kie Hong berbicara, dia sudah bertanya. Ada masalah apa? Ayah walaupun keberanian Wia Kie Hong sekarang sudah beratus kali lipat, namun ketika kata-katanya sudah sampai di bibirnya, dia kembali menimbang-nimbang. Ada sebuah masalah yang ingin ku tanyakan. Masalah apa? Pada saat ayah menyuruh ayah kandungku untuk pergi menyelesaikan sebuah urusan, aku ingin tahu urusan apa yang harus diselesaikan. Mengapa kau menanyakan hal ini? Nada bicara Leng Sohi yang terdengar sangat tenang. Sepertinya dia tidak merasa kaget. Aku ingin tahu penyebab kematian ayahku. Apakah kau tidak percaya padaku tiba-tiba raut muka Leng Sohi yang berubah? Aku tidak bermaksud seperti ini, berita mengenai kematian ayahku, selama ini aku hanya mendengar kabar saja. Bahkan ayah pun tidak pernah melihat jasadnya. Dan lagi kemarin malam ayah sudah melihat sendiri pedang pusaka milik ayah kandungku, ini membuatku berpikir bahwa ada kemungkinan ayah kandungku masih hidup. Ayah angkat, dugaanku mungkin ayahku tidak menyelesaikan masalah yang harus diurusnya dengan baik, karena itu dia tidak berani pulang untuk menjumpaimu. Tanda petik, omong kosong Leng Sohi yang sudah mulai marah, mengapa kau punya pikiran seperti ini bukankah ini menjelek-jelekan nama ayahmu sendiri? Ayahmu sangat setia padaku, dia tidak pernah melupakan budinya. Kie Hong, katakanlah, siapa yang sudah menyuruhmu menanyakan hal ini padaku? Tidak, tidak ada wia Kie Hong sedikit gugup. Kie Hong nada bicara Leng Sohi yang kembali terdengar lembut. Walaupun aku jarang keluar rumah, namun aku tahu semua masalah yang terjadi di luar sana ayahmu memang sudah mati, karena banyak alasan, aku tidak bisa mengirim orang mencari jasadnya dibawa pulang. Namun kau tenang saja, akhirnya aku mengerti pikiranmu. Tapi pedang itu, sekarang aku menyesal sudah menceritakan tentang pedang itu padamu. Orangnya sudah mati, barang peninggalannya tentu diambil orang lain dengan mudah. Tentu ayahku tidak mati karena sakit. Tidak salah. Dia memang sudah dibunuh orang. Kalau begitu semuanya cocok, orang yang sudah menggunakan pedang pusaka milik ayah pasti ada hubungannya dengan asal-usul kematiannya. Aku tidak ingin berbohong bahwa aku ingin sekali menyelidiki masalah ini. Kau ingin melakukan ini, sebenarnya tidak ada salahnya. Hanya saja saat ini kau belum bisa langsung menyelidikinya. Kie Hong dengarlah kata-kataku. Jangan usik ketenangan Tiat Yan. Aku tidak mengerti masalah ini apa hubungan antara menyelidiki asal-usul kematian ayah kandungku dengan Tiat Yan. Dugaanku, orang yang kemarin malam berusaha mendongkel jendela pasti ada hubungan dekat dengan Tiat Yan. Apa ada bukti? Tidak ada, hanya dugaanku saja. Jangan-jangan, apakah waktu itu tugas yang sedang dijalankan oleh ayahku juga ada hubungannya dengan Tiat Yan? Ketika Wee Kie Hong masuk ke dalam kamar, Leng Soe Hyang sedang berbaring di atas ranjang. Sekarang ini dia sudah loncat turun dan berdiri tegak. Mukanya tampak tertekuk, nafasnya tersengal-sengal. Wee Kie Hong belum pernah melihat dia marah seperti ini. Kalau kau masih percaya padaku, dan masih menganggapku sebagai orang yang lebih tua, kau dengarkan kata-kataku. Kalau kau tidak percaya padaku, ku persilahkan kau pergi dari tempat ini kau ingin berbuat apapun kau bebas melakukannya. Tidak ada yang bisa melarangmu. Wee Kie Hong jelas sudah pasrah. Kera yang sudah diajarkan oleh Tu Leong gagal total. Hutang Budi yang besar sudah mencegahnya untuk terus maju. Selain itu dasar hatinya sangat baik dia tidak ingin Leng Soe Hyang sakit hati. Dia kembali ke kamarnya. Hanya sekali melihat Tu Leong sudah tahu apa yang sudah terjadi, aku tahu kau tidak berhasil menanyakannya, malah sebaliknya dimarahi habis-habisan. Betul tidak? I Wee Kie Hong hanya menghembuskan nafas sedalam-dalamnya. Sebenarnya ini sudah lebih dari cukup, kalau Leng Taiya tidak mau menceritakan kejadian yang sebenarnya, malah sebaliknya menjadi emosi. Ini menunjukkan bahwa urusan yang sudah dia perintahkan agar ayahmu menyelesaikan. Pekerjaannya adalah sebuah urusan yang tidak dapat diceritakan pada orang lain. Tampak Wee Kie Hong merasa tidak setuju dengan pernyataan ini. Tapi dia hanya mengerutkan kening sambil berkata, Mengapa kau bisa mengatakan hal ini apakah kata-kataku salah? Kalau misalnya Leng Taiya sudah memberikan sebuah pekerjaan yang tidak boleh diceritakan pada orang lain, Bukankah ketika ayahku pergi meninggalkan kejamannya, juga tidak bisa diceritakan pada orang lain? Airh, kau sudah terlalu banyak membaca buku. Sepertinya kau sudah terbelit dengan kata-kata ini siapa yang tidak punya rahasia. Yang namanya rahasia ya memang tidak bisa diceritakan pada siapapun. Urusan yang tidak bisa diceritakan pada orang satu lain pastilah adalah urusan yang picik. Setelah Tu Leong mengatakan seperti ini, Wee Kie Hong merasa tidak enak hati setelah terdiam beberapa lama dia baru melanjutkan kata-katanya. Sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kalau kau tidak ingin tahu kejadian yang sebenarnya, Kau bisa bersantai dan tidur di dalam rumah. Kalau tiat yang datang kemari, barulah kau bisa berkata padanya. Tanda petik. Buat apa menyindirku? Jelas sekali kau tahu betapa aku ingin mengetahui keberadaan ayahku saat ini kalau masih hidup. Aku ingin menemuinya. Kalau sudah mati, aku ingin mempersiapkan upacara penguburan dan membuatkan sebuah makam yang layak. Kalau begitu kau harus pergi mencari tiat yang mencari dia. Betul sekali, waktu itu bukankah dia mengatakan ingin bertukar syarat denganmu? Wee Kie Hong merasa sulit membuat keputusan. Tiba-tiba saja dia terpikirkan tentang Heong Ki. Karena itu dia membuat sebuah topik pembicaraan yang baru. Tuto aku, apakah kau pernah mendengar seseorang yang bernama Heong Ki? Kenapa? Dia datang kemari mencariku. Dia berharap aku bisa memberimu peringatan. Peringatan? Apa maksudnya? Dia berharap kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Sebenarnya dia tidak perlu datang padamu untuk memberi peringatan padaku lagi. Kemarin dia sudah menemui aku. Kita sudah berbincang-bincang sangat banyak. Kata-katanya sudah memberi dampak yang mendalam bagiku. Kie Hong, bukankah kau mengatakan bahwa aku sudah banyak berubah? Bagaimana keputusanmu? Tenang saja, aku tidak mungkin membelakan ngikutai ya. Hanya saja aku tidak akan terus menutup metu dan mematuhinya. Aku mengerti semua kejadian yang terjadi. Hutang budi harus dibalas, namun tidak bisa hanya mengandalkan ini saja, menurutmu benar tidak? Apakah tiat liongsan orang jahat mengapa tiba-tiba kau menanyakan hal ini? Kalau dia orang jahat, maka hukuman mati adalah pembalasan yang setimpal. Kalau dia bukan orang jahat. Tanda petik. Menurut pandanganku, tidak masalah apakah tiat liongsan orang jahat ataupun orang yang baik, semua ini tidak ada hubungannya. Yang paling penting adalah mengetahui motivasi angkatan tua kita. Apa maksud mereka bersama-sama mencelakai tiat liongsan? Apakah ini urusan yang ingin kau tahu tuh liong menganggukan kepalanya? Kalau begitu harus mencari tiat liongsan untuk minta penjelasan, itu sebuah keharusan. Tuh liong mengangguk-anggukan kepalanya lagi. Baiklah. Aku akan pergi mencarinya. Hati-hati dengan Boh Tan Ping yang selalu ada di sisinya oh. Paling baik kau bisa berbicara dengan tiat liongsan secara diam-diam. Boh Tan Ping adalah teman baik tiat liongsan, namun dia juga adik angkat cutai ya. Wiyeki Yehang terlihat sangat kaget. Kedua pemuda ini sudah menganggap Cu Siaw Tian sebagai dalang pembuat tonar. Tuh liong merasa terjepit dalam situasi yang canggung itu, dia merasa serba salah, sifat dan karakternya yang lurus, membangkitkan rasa ingin tahunya, membuat dia ingin mengkorek ke rahasia, namun hatinya yang lemah membuatnya tidak tega melihat Cu Siaw Tian mendapatkan masalah. Situasi yang dialami oleh Wiyeki Yehang jauh lebih sederhana daripada Tuliong. Kalau diteliti dari berbagai macam sudut pandang pun, Tia Tian sepertinya sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi dengan Leng Soh Hiang. Kalau Wiyeki Yehang ingin mencari dirinya untuk berbicara, ini bukanlah suatu hal yang sulit dikerjakan. Tia Tian tidak terkejut ketika menyambut kedatangan Wiyeki Yehang yang mendadak. Sepertinya semua sudah dia. Perkirakan sebelumnya. Sekali melihat dirinya dia tersenyum dan bertanya, bagaimana kunjunganmu ke Sia San? Wiyeki Yehang tidak menjawab. Dia langsung mengatakan tujuan datang menemuinya. Tia Tian dahulu kau pernah mengucapkan tentang sebuah perjanjian, apakah kau masih ingat? Tentu saja ingat. Apakah sekarang masih berlaku? Masih berlaku. Baik. Kalau begitu aku bersedia membuat pertukaran dengan dirimu. Tia Tian melihat dia dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan sangat cermat. Seolah-olah dengan melakukan ini dia bisa melihat isi hatinya. Kie Hong, aku harap kau membuat keputusan ini dengan sebuah pertimbangan yang matang, bukan hanya sebuah keputusan yang gegabah. Penang saja aku bukan orang yang gegabah dan terburu-buru melakukan sesuatu. Baik kalau begitu kita berdua sudah sepakat. Kau mendapatkan informasi berita yang ingin kau ketahui, aku bisa mengerti misteri yang ingin aku mengerti. Sekarang ini pertama-tama marilah kita berdua membicarakan tentang kopor kulit kuning. Barang itu sudah diserahkan oleh Leng Soh Hyang pada Bu Tiat Cui untuk dijagakan. Apa betul? Tidak pernah terjadi hal yang seperti itu oh? Pada waktu itu Cu Siao Tian memberikan sebuah surat perintah pada Leng Soh Hyang. Dia berpesan padanya agar surat itu dibuka dan dibaca hanya pada waktu situasi sedang sulit. Ketika kau sudah memotong tangannya, dia terpikirkan tentang surat ini segera dia membuka dan membaca isinya, setelah itu dia menyuruhku untuk pergi ke Gang San Po A. Kau mengatakan bahwa Leng Tai ya sebenarnya tidak mengetahui apapun tentang kopor kulit berwarna kuning itu. Bahwa dia sebenarnya hanya menjalankan perintah yang tertulis di dalam surat. Betul. Kalau begitu sebenarnya siapa Bu Tiat Cui juga dia mungkin tidak tahu. Betul. Apakah Cu Siao Tian masih memberikan surat perintah serupa pada orang lain? Semua orang diberinya. Tan Po Hai, O E Yeso juga masing-masing mendapatkannya. Sungguh sebuah berita yang membuat hatiku menjadi tenang. Tanda petik. Wiyekie Hang merasa heran. Dia bertanya, mengapa berita ini membuatmu begitu gembira? Karena berita ini tidak pernah kita dengar sebelumnya. Sekarang kita sudah bisa membicarakan tentang keberadaan ayahku. Tiba-tiba saja raut wajah Tiat Yan berubah. Dia lalu berkata dengan nada rendah. Sebelum aku memberi tahu berita yang ingin kau ketahui, kau harus berjanji satu hal padaku. Kau tidak boleh emosi dan kau pun tidak boleh berharap terlalu banyak. Kenyataan dari. Sebuah harapan sering diluar dugaan seseorang. Kalau terjadi seperti itu, harapan terlalu tinggi bisa membuatmu susah. Bagaimanapun hasilnya bagiku tetap sama saja yang paling penting adalah kenyataan yang sesungguhnya, aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejauh pengetahuanku, ayahmu masih hidup dalam dunia ini, dia belum mati. Tanda petik. Wee Kie Hang tampak sangat tenang, melihat hal ini, sebaliknya Tiat Yan yang merasa tidak enak hati. Kata-kata yang akan diucapkan selanjutnya bukanlah sebuah berita baik yang pantas ditanggapi dengan tenang seperti ini. Betul saja, setelah berdiam diri beberapa lama dia melanjutkan kata-katanya, hanya saja sepertinya hidupnya lebih menderita dibandingkan kematian. Mengapa demikian tiba-tiba Wee Kie Hang terloncat dari tempat duduknya? Karena saat ini dia sedang dipaksa oleh seseorang. Dia mirip seperti setan kelaparan, tidak berbeda dengan sebuah mayat hidup. Dia tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginannya sendiri. Dalam sekejap saja Wee Kie Hang yang tadinya tampak sangat tenang sekarang berubah mirip orang gila yang kesurupan. Dengan nada menyesal dia bertanya, Siapa orang yang sudah menekan ayahku? Cepat katakan. Aku tadi sudah berkata padamu, mengapa sekarang kau jadi emosi seperti ini? Bukankah kau tadi mengatakan kau bukanlah orang yang mudah menjadi emosi? Tiatan kau tidak perlu berbelit-belit seperti ini. Aku memohon agar kau cepat memberitahu, siapa orang yang menekan ayahku. Sekarang ini aku tidak dapat memberitahu mengapa. Karena kau pasti tidak akan percaya. Aku sudah berkali-kali menunjukkan padamu. Sekarang aku kemari bertanya padamu. Aku pasti akan percaya pada jawabanmu. Meskika sungguh percaya omonganku tanpa curiga sedikitpun, aku juga tidak akan memberitahukannya padamu. Emosi Wee Kie Hang semakin meluap, saking emosinya sampai berteriak padanya. Dulu kau takut aku tidak percaya, sekarang kau takut aku percaya sebenarnya dalam situasi apa kau baru mau memberitahu berita itu padaku? Paling baik kau setengah percaya setengah tidak percaya padaku. Aku sungguh tidak mengerti. Kau dengarlah kata-kataku. Kalau kau tidak percaya padaku, apapun yang aku katakan akan sia-sia. Kalau kau sangat percaya padaku, kau pasti akan segera mencari orang ini dan turun tangan, tentu saja ini akan menjadi masalah. Kalau kau setengah percaya setengah tidak percaya, ini sebuah perbedaan yang besar. Kau perlahan-lahan akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau akan mempelajari kejadian yang sesungguhnya dengan hati-hati. Tentu saja pada akhirnya kau pun akan berhasil membongkar semua misteri ini, hanya saja kau tidak akan salah bertindak dan membuat masalah yang lebih besar. Walaupun argumentasi tiatian sangat bertele-tele, namun masuk akal. Wie Kie Hang sudah tidak emosi seperti tadi, sekarang dia sudah lebih tenang. Dia lalu berkata, Aku mengerti apa yang kau ingin katakan. Kalau aku berjanji tidak akan bertindak dengan gegabah, dan berhati-hati dalam menyelidiki kata-katamu, apakah kau akan memberitahuku? Persetujuanmu bukanlah suatu hal yang menentukan, masalahnya adalah apakah kau mampu menghadapi masalah ini dengan hati tenang. Aku percaya aku bisa melakukannya. Masih ada satu masalah lagi. Apakah kau bisa berjanji sebelum masalah ini selesai kau tidak memberitahukan tentang hal ini pada siapapun? Boleh. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Orang itu adalah Cu Siao Tian. Cu Siao Tian apakah benar Cu Siao Tian adalah orang yang selama ini sudah menekan ayahnya Wie Kie Hang yang bernama Wie Cheng? Pada saat ini perasaan Wie Kie Hang bercampur aduk seperti ketika seseorang di tengah jalan melihat seseorang merangka dan lalu menggigit seekor anjing. Bukan anjing yang menggigit orang, tapi orang yang menggigit anjing. Siapapun yang melihat hal ini pasti pertama-tama akan mengira kalau dia salah melihat. Sekarang ini Wie Kie Hang merasa bahwa dia sudah salah mendengar. Kau tidak percaya. Bukan tidak percaya, hanya sulit percaya. Sikapmu sungguh membuat hatiku tenang. Setengah percaya dan setengah tidak percaya. Kau perlahan-lahan akan. Tanda petik. Aku ingin bertanya satu hal lagi padamu. Apakah ayahku ada di dalam kota? Ada Tia Tian menjawab dengan sangat yakin. Di mana? Di dalam genggaman tangan Cu Tai ya. Apakah selama bertahun-tahun ini ayahku tidak mendapat kesempatan bebas? Sangat sulit, karena kemampuan Cu Siao Tian untuk mengendalikan orang lain luar biasa hebat. Orang-orang seperti Tu Liyong, Leng Tai ya, Hui Chi Hong, Tan Pohai, bukankah semuanya berada dalam genggaman tangannya? Kata-kata yang diucapkan Tia Tian sangat dalam. Wie Kie Hang diam-diam merasa terkejut. Kie Hang. Cu Siao Tian bukan orang yang mudah dihadapi. Ini adalah kata-kata terakhir yang bisa aku sampaikan untukmu. Tanda petik. Ada satu hal yang ingin aku beritahu padamu. Boh Tan Ping adalah adik angkat Cu Siao Tian, kau tidak boleh terlalu percaya padanya. Wie Kie Hang berharap untuk melihat Tia Tian yang terkejut, tapi ternyata Tia Tian malah tertawa. Tawanya terdengar sangat lembut. Urusan yang kau ketahui sebenarnya tidak sedikit kau tampaknya tidak terkejut mendengar berita ini aku sama sekali tidak merasa kaget. Kenapa? Karena aku sudah lama tahu. Kau sudah tahu Boh Tan Ping adalah adik angkat Cu Siao Tian. Apa kau mengira bahwa dia pernah menjadi adik angkatnya, tapi tidak mengira bahwa sampai sekarang pun masih menjadi adik angkat? Nona Tia Tian sampai sekarang pun Boh Tan Ping masih berhubungan dengan Cu Siao Tian. Apakah kau tahu tentang hal itu? Tentu saja aku tahu. Sekarang keadaannya berbalik yang terkejut adalah Wie Kie Hang. Kau sudah jelas sekali tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ataukah hubungan dam diam antara Boh Tan Ping dan Cu Siao Tian juga sudah direncanakan olehmu? Tia Tian tertawa dan berkata, urusan ini tergantung dari kepintaranmu untuk menilai. Walaupun percakapan kali ini tidak menghasilkan sebuah keputusan yang jelas, namun jelas percakapan ini sudah mencairkan rasa permusuhan di antara mereka berdua. Bagi Wie Kie Hang, dia banyak belajar dari Tia Tian. Ayahnya masih hidup, ini adalah kabar besar yang sangat baik. Walaupun Wie Ceng hidupnya lebih menderita daripada mati, tapi bagi anaknya hal ini jauh berbeda. Apakah kata-kata Tia Tian dapat dipercaya? Jawabannya sudah pasti. Caranya yang unik dalam menyampaikan berita ini memberikan kesan yang berbeda bagi Wie Kie Hang. Tia Tian bukan orang yang lain di mulut lain di hati, bukanlah seseorang yang berhati pecik. Ketika berjalan pulang, tiba-tiba Wie Kie Hang terpikir tentang musliat Cu Siao Tian yang membagikan surat perintah bagi setiap orang. Dia memiliki sebuah pemikiran untuk mengetahui semua isi surat perintah rahasia yang sudah diedarkan. Sekarang dia memutuskan untuk membongkar semuanya. Wie Kie Hang sudah mati, orang yang tersisa hanyalah Tan Poh Ai dan Oai Yeso. Wie Kie Hang memutuskan untuk pergi menjumpai Tan Poh Ai. Saat Wie Kie Hang tiba, Tan Poh Ai bukan sedang memainkan alat musiknya. Dia sedang bermain catur melihat kedatangan Wie Kie Hang, dia menghentikan permainannya. Paman Tan apakah luka Anda sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Mendengar dari nada suara dan kera bicara Tan Poh Ai, sepertinya kehilangan kedua daun telinga bukanlah sebuah urusan yang sangat besar baginya. Bagaimana keadaan Leng Taya? Beliau juga baik-baik saja Wie Kie Hang berbicara dengan sangat sopan. Mendadak dia menurunkan suaranya. Giau sudah mengutusku kemari untuk menanyakan tentang satu hal padamu. Setelah mengatakan hal ini, dalam hatinya Wie Kie Hang merasa sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya dia berkata bohong. Namun kalau tidak berbohong, dia takut Tan Poh Ai tidak akan mengatakan keadaan yang sebenarnya. Masalah apa? Tampaknya Tan Poh Ai sama sekali tidak memperhatikan perubahan emosi Wie Kie Hang. Setelah kalian mencelakai Tiat Leong San, Chutai Ya sudah membagikan surat perintah rahasia. Masing-masing di antara Anda semua mendapatkan sebuah. Kalau situasi menjadi rumit dan sulit, Anda diharapkan membuka surat itu dan melakukan apa yang sudah tertulis di dalamnya. Tentunya Paman belum melupakan tentang hal ini. Tentu saja aku tidak mungkin lupa apakah Paman sudah melihat surat ini tentu saja aku sudah melihatnya. Gihu ingin tahu apa isi dari surat yang diberikan pada Anda. Tan Poh Ai tertegun. Gihu sudah berpesan padaku. Apakah akan mengatakan ataupun tidak? Itulah keputusan yang akan dibuat Paman. Aku sama sekali tidak boleh memaksa. Sebenarnya tidak ada hal yang aneh dari isi surat yang diberikan padaku. Di atas surat itu hanya tertulis beberapa huruf saja, orang yang bodoh akan selamat. Ini sesuai dengan apa yang aku inginkan sekarang, kau lihat. Bukankah aku sekarang sudah baik-baik saja? Wie Kie Hang merasa seperti balon bocor yang kempis dan kehilangan udara. Kata-kata yang tertulis itu tidak mengandung banyak arti. Kali ini sepertinya dia sudah datang sia-sia. Apakah Leng Tai Ya mengetahui apa isi surat yang diberikan pada Tuan Besar Hui? Hui Tai Ya sudah mati, bagaimana bisa mencari tahu? Mendadak raut muka tanpa hai menjadi muram. Dia berkata seperti sedang bergumam. Kie Hong, aku tidak ingin menutupi dirimu. Sebenarnya aku sudah melihat isi surat yang diberikan pada Hui Tai Ya. Oh, Wie Kie Hang bingung, entah apa dia harus terkejut atau senang. Setelah aku mendengar kalau kedua mecoh Hui Tai Ya sudah dicungkil, aku langsung berpikir kalau dia tidak mungkin bisa membaca surat rahasia itu sendiri. Oleh karena itu aku tidak memperdulikan luka yang sedang kederita dan secepatnya pergi ke tempatnya. Tentu saja Hui Tai Ya sangat mempercayai aku. Karena itu dia meminta aku membacakan suratnya. Wie Kie Hang khawatir kalau dia terlalu banyak bertanya pada Tan Pohai, dia tidak akan lebih banyak bercerita padanya. Karena itu dia sengaja membelokan kata-katanya, Pak Mantan, Gihu sangat ingin tahu isi surat rahasia itu. Apakah Anda bisa menceritakannya padaku? Karena Leng Tai Ya yang ingin tahu, aku tentu saja tidak bisa menutup-nutupinya. Tapi kata-kata yang tertulis di dalam surat rahasia untuk Hui Tai Ya masih membuat bulu keduku berdiri sampai sekarang. Oh memang apa yang tertulis di sana? Tan Pohai merendahkan nada suaranya. Dia mengatakan patah demi patah kata dengan sangat bertenaga. Cepatlah mati untuk menghindar kesulitan pada teman-temanmu. Oh apakah Hui Tai Ya langsung melakukan perintah yang dituliskan? Saat itu aku sudah berunding dengannya. Lagi pula kedua matanya sudah tidak bisa melihat. Dia tidak mungkin bisa membaca tulisan yang tertera di dalam surat. Lagi pula tidak ada orang yang tahu kalau aku sudah membantunya membacakan surat itu. Karena itu kami berdua berpura-pura tidak ada yang melihat surat rahasia yang sudah diberikan padanya. Apakah saat itu Hui Tai Ya menerima usulanmu pura-pura tidak tahu? Tentu saja dia setuju usulanku. Siapa yang tidak ingin terus hidup? Tapi, tanda petik. Tapi ternyata Hui Tai Ya mati. Aku sungguh tidak tahu apa yang sudah menyebabkan hal ini. Apakah dia lalu berubah pikiran dan menganggap kalau perintah di dalam surat itu tidak boleh diabaikan begitu saja? Mendadak Wee Kie Hang tercebur dalam sebuah pemikiran yang mendalam. Sepertinya saat ini dia sedang terjepit sebuah pertanyaan yang sangat besar. Sampai-sampai tatapan matanya tidak beralih barang sejenak pun. Kau kenapa? Oh, tiba-tiba Wee Kie Hang kembali sadar, aku tidak apa-apa, aku hanya merasa aneh. Mungkin saja Cu Tai Ya sedang bercanda, mengapa Hui Tai Ya harus begitu serius menanggapi isi surat tersebut? Sudahlah sebaiknya kita berdua berhenti di sini saja kau harus berpura-pura tidak mendengar apapun. Aku pun akan berpura-pura tidak mengatakan apapun. Harap tenang. Aku bukan seorang anak kecil. Wee Kie Hang terus berbincang-bincang dengan Tan Pohai untuk beberapa lama. Setelah menjelang sore, Wee Kie Hang mohon pamit. Dia meninggalkan kediaman Tan Pohai. Segera dia pergi ke kediaman Hui Tai Ya. Kediaman Hui Tai Ya terletak ke sebelah selatan kediaman Tan Pohai. Ini adalah sebuah bangunan yang sangat mewah. Wee Kie Hang adalah tamu yang sering berkunjung ke tempat ini, karena itu dia bisa masuk ke dalam kediamannya dengan mudah. Dia mengunjungi pengurus kediaman tersebut. Pengurusnya bermarga Eng. Dia mengira Leng So Hiang. Sudah mengutusnya datang untuk menanyakan perihal upacara pemakaman, karena itu dia segera menjamunya. Pengurus Eng ketika Hui Tai Ya meninggal, apakah Anda sedang berada di sini? Ya, aku sedang berada di dalam kediaman ini. Siapakah yang paling pertama mengetahui tentang kematiannya? Orang yang sedang mengurus dirinya apakah aku bisa menemuinya? Wies Yowya, maafkan aku tidak sopan, apakah aku boleh bertanya mengapa Anda ingin melakukan hal ini? Pengurus Eng apakah Anda sungguh percaya bahwa Hui Tai Ya sudah mati gantung diri? Memangnya tidak? Aku tidak berani memastikan, hanya saja berdasarkan keadaan terakhirnya, sepertinya Hui Tai Ya tidak mungkin bisa menggantung dirinya sendiri. Anda tidak tahu. Hui Tai Ya seumur hidupnya selalu mementingkan harga dirinya. Menerima musibah yang besar seperti ini, mana mungkin dia masih mempunyai harga diri untuk terus hidup? Pengurus Eng yang aku bicarakan bukan masalah harga diri aku sedang membuat kesimpulan. Hui Tai Ya sudah kehilangan kedua matanya. Dia tidak bisa melihat, memindahkan kursi, mencari tali pengikat dan melilitkan tali tersebut ke palang rumah. Sepertinya hal ini tidak mudah dilakukan. Pengurus Eng tampak sangat terkejut, seolah-olah dia baru saja mendengar tentang sesuatu yang belum pernah didengarnya selama ini, atau melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya selama ini dia baru menyadari hal ini. Sepertinya suasana hatinya dalam sekejap mendadak berubah menjadi sedih. Dia membuka mulutnya, namun tidak ada suara yang keluar. Setelah sangat lama, barulah dia bertanya dengan suara yang sangat gemetar. Wiesya Oya apakah Anda ingin mengatakan bahwa Hui Tai Ya dibunuh orang? Aku curiga pada hal tersebut. Sepertinya hal ini tidak mungkin. Karena Hui Tai Ya sangat baik pada semua orang, dia tidak pernah berselisih paham dengan orang lain. Mana mungkin, pengurus Eng yang aku katakan bukanlah suatu hal yang sudah pasti. Yang kau katakan pun belum pasti, sebaiknya kita berdua mencoba menyelidiki hal ini bukankah kita akan mengetahui hal yang sebenarnya terjadi? Bagaimana cara mencari tahunya? Tentu saja dengan bertanya pada orang yang mengurus Hui Tai Ya. Tidak mungkin tamu yang datang melayat sangat banyak. Sekali masalah ini terdengar keluar, bukankah ini menjadi bahan tertawaan orang banyak? Pengurus Eng, kenyataan yang sesungguhnya lebih penting dari apapun. Sepertinya semua tamu yang datang melayat pun ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Saat ini emosi semua orang yang ada di dalam kediaman ini sedang tidak tenang. Bahkan orang yang bisa mengambil keputusan pun tidak ada. Sementara ini terpaksa aku yang harus membuat keputusan, namun aku juga tidak bisa membuat keputusan dengan sesuka hati. Wies ya oh ya aku tahu maksudmu baik. Begini saja, aku bisa membawakan. Orang yang pada waktu itu sedang mengurus Hui Tai Ya, tapi tolong jangan beritahukan tentang apa yang kalian bicarakan ini pada orang lain. Terima kasih pengurus Eng. Tidak lama kemudian, Wies Ki Ye Hang bisa bertemu dengan orang yang mengurus Hui Tai Ya dalam sebuah ruangan rahasia. Orang ini sudah mengabdi pada Hui Tai Ya sekitar 20 tahun lebih. Dia dipanggil Chong Chong Koan. Wies Ki Ye Hang bertanya dengan sopan. Chong Chong Koan, apakah Anda orang yang pertama menemukan Hui Tai Ya gantung diri? Betul. Hui Tai Ya sedang mendapatkan musibah yang sangat besar. Bagaimana mungkin Anda bisa meninggalkannya begitu saja di dalam kamarnya? Saat itu Hui Tai Ya sudah mendengar kabar yang sangat buruk. Dia berkata bahwa kepalanya terasa pusing, dia ingin beristirahat menenangkan hati sejenak dan lalu menyuruhku untuk pergi dari kamarnya. Aku juga tidak tahu bagaimana alasannya, hatiku merasa tidak tenang, setelah itu aku kembali ke kamarnya untuk memeriksa keadaannya. Selang waktu tidak sampai setengah jam, namun aku sudah menemukan sebuah musibah yang sangat besar. Apakah tali yang digunakan untuk menggantung dirinya adalah tali yang ada di dalam kediaman ini? Betul. Apakah tali itu ditaruh begitu saja di dalam kamar tempat tidurnya? Sulit dipastikan. Kedua macu Hui Tai Ya tidak dapat melihat, bagaimana dia dapat mencari tali ini Cong Cong Kean tertegun. Cong Cong Kean, jangankan Hui Tai Ya yang sudah mendapat luka begitu parah, sakitnya tidak tertahankan. Orang yang sehat yang ditutup matanya dengan sapu tangan saja belum tentu bisa menemukan tali dan mempersiapkan semua urusan menggantung dirinya. Betul? Betul. Pasti ada orang yang sudah membantu dirinya mengapa kau tidak berkata bahwa ada orang lain yang sudah membunuhnya? Bahwa ada orang yang sudah melingkarkan tali pengikat itu di lehernya? Wies Yaoya, kata-katamu itu sudah membuatku bingung. Kalau memang demikian adanya, siapakah orang yang sudah membunuhnya? Wies Kie Hang tidak melanjutkan kata-katanya. Dia menemukan kalau pembantu ini sudah hampir pingsan karena merasa takut. Dia hanya memberitahu pembantu itu agar tidak memperbesar masalah dengan mengatakannya pada orang lain. Setelah itu dia dibawa ke dalam kamar tidur Hui Tai Ya untuk meneliti. Setelah selesai, dia bahkan tidak menyapa para tamu. Dia ingin menghindari tanggapan para tamu yang sedang melayat. Setelah berlalu dari kediaman Hui Tai Ya, Wies Kie Hang segera berangkat menuju kediaman Chut Tai Ya. Dia meminta tolong agar pelayan yang menyambut di pintu melaporkan kedatangannya diam-diam pada Tu Leong. Setelah melihat Tu Leong, Wies Kie Hang segera menariknya pergi menjauh. Tu Leong segera bertanya padanya, ada apa ini? Wies Kie Hang tidak segera menjawab pertanyaan tadi. Setelah berjalan cukup jauh, dia memandang jauh ke sekeliling beberapa kali untuk memastikan tidak ada yang mendengarkan, dia barulah membuka mulut. Tu To Ako, aku ingin memberitahu tentang sesuatu. Kau harus percaya padaku. Katakanlah, Hui Tai Ya tidak bunuh diri, tapi dia sudah dibunuh orang lain. Tu Leong segera bertanya balik, apakah kau memiliki bukti? Lalu Wies Kie Hang menceritakan kembali semua percakapannya dengan tanpohai. Bahkan dia juga menceritakan kejadian yang dialaminya di dalam rumah Hui Tai Ya ketika dia bertanya pada Chong Chong Koan. Tu Leong mendengarkan dengan sangat serius coba kau pikir. Seseorang yang sudah kehilangan penglihatannya, seorang tua yang sudah menderita luka yang sangat parah, lalu ingin menggantung diri, pasti ini adalah hal yang sulit dilakukan. Siapa pelaku kejahatannya Tu Leong mengajukan pertanyaan yang baru sulit dikatakan. Kie Hang, kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakanlah, sepertinya pelaku kejahatan ini sudah ada dalam pikiranmu. Siapa? Hanya Cutai Ya seorang yang mungkin terlibat di dalamnya. Tuto Aku, aku juga pernah memikirkan kemungkinan masalah ini, tapi aku tidak berani mengatakannya. Aku juga tidak berani untuk berpikir terus. Mengapa? Karena, ini seperti sangat tidak mungkin. Memikirkan kembali pada tahun-tahun itu, mereka beberapa orang tua itu semuanya bersahabat sangat karib. Mereka menjalin hubungan yang sangat harmonis. Hui Taya mendapat luka, kedua matanya sudah tidak dapat melihat mana mungkin cu. Taya pada waktu sulit seperti ini. Tanda petik. Tujuan seorang pembunuh tidak selalu ingin lawannya mati, ada banyak orang yang membunuh orang lain agar dirinya bisa terus hidup. Kie Hang, kau sudah mengambil tindakan yang tepat memberitahuku. Kau tenang saja, aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Wia Kie Hang tidak tahu bagaimana Kera melanjutkan kata-katanya, dia hanya bisa terdiam melihat lawan bicaranya. Bagaimana pembicaraanmu dengan tiapian dia mengatakan kalau ayahku masih hidup wah itu berita yang bagus. Tapi, tapi. Tanda petik. Mengapa kau tidak langsung mengatakan padaku katanya ayahku saat ini sedang dipaksa orang, dia tidak. Lebih dari sekedar mayat hidup, walaupun masih hidup tapi. Seperti mati. Siapa yang sudah berbuat begitu katanya orang itu Cu Siaotian. Oh kali ini tuh Liong yang merasa kaget kau tadi mengatakan Cu Siaotian adalah orang satu-satunya yang terlibat. Tapi menurutku sepertinya tidak demikian, kalau memang diam-diam ada orang yang seperti ini, dia pasti akan mengerti semua urusan seperti membalik telapak tangannya sendiri. Dia menggunakan kesempatan membunuh Witaya agar beberapa orang yang mengetahui keadaan di dalamnya jadi mencurigai Cu Taiya. Sehingga dia menjadi target kecurigaan semua orang, ini juga sebuah kemungkinan. Kie Hong, terima kasih kau sudah membuatku sadar, sudah berdiri di posisiku. Aku berharap pertimbanganmu bisa menjadi kenyataan. Sekarang, aku ingin kembali pada Cu Taiya dan membuat suatu perundingan yang menentukan. Mungkin saja. Apakah kau tidak merasa itu hal yang berbahaya? Aku tahu, jika dia bisa membunuh sahabat karibnya sendiri, pasti dia juga bisa membunuhku. Kalau ternyata dogaan yang kita buat bersama tidak tepat, bukankah ini akan menyakitkan hati Cu Taiya? Kie Hong, hatimu sungguh sangat mulia. Aku pasti akan mencari kesempatan yang tepat untuk membicarakannya, kau tenang saja. Wia Kie Hong tentu saja tidak dapat berkata lebih banyak lagi. Kedua orang itu pun berpisah. Baru saja dia berjalan beberapa langkah jauhnya, tiba-tiba Hiong Ki muncul di hadapannya. Sekarang Wia Kie Hong juga sudah membuat sebuah dugaan. Dia tahu kemunculan Hiong Ki bukan hanya kebetulan saja, raut wajahnya tampak sangat datar. Kie Hong hanya menganggukan kepala. Apa yang Wia Heng bicarakan dengan Tu Leong tadi? Aku sudah menyampaikan kata-kata yang dititipkan oleh Hiong Heng. Bagaimana reaksinya? Sebenarnya Hiong Heng sama sekali tidak perlu menggunakan aku memberitahukannya lagi. Kalian berduakan sudah pernah membahas tentang masalah ini, kata-katamu juga sudah membuat perubahan yang sangat besar pada dirinya. Oh, kata-kata Hiong Ki berbelok dengan tajam apakah kau sudah menjumpai Nona Tiap Yan? Betul. Membicarakan apa saja? Membicarakan masalah yang menyangkut ayahku, apakah Hiong Heng sangat menaruh minat pada semua urusan ini? Hiong Ki tidak sebodoh itu untuk tidak mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Wia Kie Hong. Dia berkata dengan lemah lembut. Sepertinya Wia Heng sudah salah paham denganku. Aku hanya merasa kemunculan Hiong Heng selalu tepat waktu, sepertinya bukan kebetulan. Suatu saat nanti Wia Heng pasti akan mengerti sendiri. Saat ini aku hanya ingin memesan beberapa kata terhadap perkataan siapapun, jangan sepenuhnya percaya ataupun tidak percaya. Apakah ini termasuk kata-katamu? Hiong Ki hanya tersenyum, setelah itu dia merangkapkan tangan dan pergi. Wia Kie Hong menatap punggung Hiong Ki yang menjauh sampai menghilang dari pandangan. Setelah itu dia baru membalikkan tubuh untuk pergi. Wia Kie Hong menyewa sebuah kereta, dan pergi ke Gang San Poa ke kediaman Bu Tia Cui. Ternyata pemiliknya sedang berada di dalam rumah. Terhadap kunjungannya yang tiba-tiba, sepertinya Bu Tia Cui tidak merasa kaget sama sekali. Cuan Bu, aku punya sebuah pertanyaan yang harus kau jawab dengan jujur. Oh, reaksi Bu Tia Cui masih terlihat sangat tenang. Setiap pertanyaan yang kau jawab, kau pasti akan mendapatkan bayaran. Karena itu aku juga sudah mempersiapkan sejumlah uang untukmu. 50 uang orang luar negeri. Seharusnya ini tidak sedikit. Aku ingin mendapatkan uang ini. Pertanyaannya sangat sederhana, siapakah yang sudah menyuruhmu menjagakan kopor kulit kuning itu? Aku tidak bisa mengatakannya kenapa. Tidak bisa ya tidak bisa. Kalau begitu aku tambah uangnya dua kali lipat, jadi seratus, bagaimana? Walaupun kau memberikan aku seribu metu uang orang luar negeri, aku tidak mungkin memberitahukannya. Kau setidaknya harus memberitahu alasannya. Ini adalah urusan hidup dan mati. Saat itu aku juga pernah menerima uang dari orang lain. Orang itu sudah memperingatkanku, kalau aku membocorkan rahasia ini, aku pasti mati. Kalau sekarang aku berkata, aku akan membunuhmu kalau kau tidak menjawab. Apakah kau masih tutup mulut? Kau-kau pasti sedang bercanda. Wee Kie Hang mengeluarkan sebuah pisau, dan setelah itu menggerak-gerakannya di hadapan Bu Tia Cui. Kalau kau tidak menjawab pertanyaanku, aku pasti akan membunuhmu. Aku serius. Wajah Bu Tia Cui langsung berubah. Aku akan bertanya untuk yang terakhir kalinya. Siapa yang sudah memberi kopor kulit yang berwarna kuning untuk dijagakan olahmu itu? Tiba-tiba saja Bu Tia Cui melompat dari tempat duduknya dan segera berlari keluar pintu. Tapi mana mungkin Bu Tia Cui dapat meloloskan diri? Sekali Wee Kie Hang menjulurkan bahu kanannya, dia sudah berhasil menangkapnya. Wee Kie Hang segera berputar ke belakang Bu Tia Cui, dan pisau kecil yang dipegangnya sudah menempel di pipinya. Bu Tia Cui tampak seperti seorang terdakwa. Namun tidak disangka, ternyata Bu Tia Cui tidak hanya memiliki mulut seperti besi, namun akalnya pun tidak pendek. Ketika Wee Kie Hang sudah berdiri di belakangnya, tangan Bu Tia Cui melesat turun berusaha mencengkeram daerah vital di antara kedua kaki Wee Kie Hang. Untung Wee Kie Hang segera menyadarinya. Karena posisinya yang menempel dengan Bu Tia Cui, dia terpaksa menunggingkan pantatnya jauh-jauh agar cengkraman Bu Tia Cui melesat. Bu Tia Cui tahu ini adalah kesempatan satu-satunya bagi dia untuk melepaskan diri. Dia pun ikut menunggingkan pantat dan menundukkan kepala. Sebentar saja dia sudah berhasil lolos dari pelukan Wee Kie Hang. Dia kembali berlari keluar. Sayangnya dia masih kurang cepat. Wee Kie Hang segera menjulurkan tangan kirinya dan langsung memegang bahu kiri Bu Tia Cui. Sekali lagi Bu Tia Cui memamerkan kebolahannya berkelit dari situasi yang sulit. Saat ini Bu Tia Cui sedang membelakangi Wee Kie Hang. Tangan kanannya segera terangkat ke bahu kirinya, dan lalu memegang tangan Wee Kie Hang. Setelah menggenggam merat, dia menjatuhkan bahunya dan berputar ke belakang. Bu Tia Cui memelintir tangan kiri Wee Kie Hang dengan kuat. Sekarang mereka berdua jadi berdiri saling berhadapan. Hanya saja Wee Kie Hang tidak berdiri tegak. Dia rada membungkuk kesakitan. Bu Tia Cui tidak membuang waktu. Kaki kanannya segera menendang tangan kanan Wee Kie Hang yang masih memegang pisau. Pisau itu terlepas dari tangan Wee Kie Hang dan melayang menuju lemari yang terletak di sudut ruangan. JLEPP Pisau menancap di lemari dengan kuat. Setelah kembali pada posisi berdiri, sekarang giliran kaki kiri Bu Tia Cui yang menyerang. Kaki itu segera menyambar ke arah muka Wee Kie Hang. Wee Kie Hang segera menggunakan tangan kanannya untuk mencengkram kaki yang sedang melaju cepat ke arahnya. Mendadak Wee Kie Hang berdiri tegak. Dia sekarang mendapat keunggulan posisi, karena kaki kiri Bu Tia Cui sudah ada dalam cengkeramannya. Dengan cepat dia ikut menendangkan kaki kanannya ke arah Bu Tia Cui. Pendangan ini mengenai perutnya dengan telak. Bu Tia Cui menjerit kesakitan, dan terlempar ke belakang. Wee Kie Hang segera berlari ke arah lemari untuk mencabut pisaunya. Baru saja tangan kirinya menyentuh pegangan pisau, tangan itu sudah dipegang keras oleh tangan kanan Bu Tia Cui. Wee Kie Hang segera melemparkan tangan kirinya untuk membuka pertahanan Bu Tia Cui. Serta bertadia melayangkan tinjunya sekuat tenaga kedadanya. Ternyata Bu Tia Cui juga tidak kalah cepat. Tangan kirinya segera menangkap tinjunya itu dengan mantap. Wee Kie Hang kembali mengayunkan kaki kanannya ke arah. Bu Tia Cui Bu Tia Cui melepas pegangan tinjun Wee Kie Hang, dan dengan tangan yang sama menepis kakinya dengan keras. Kaki Wee Kie Hang jadi terasa perih, dan secara reflek turun kembali ke bawah. Kali ini kaki kiri Bu Tia Cui melangkah maju. Telapak tangan yang sudah menepis kakinya meluncur dengan cepat dan menghantam dadanya dengan keras. Sekarang giliran Wee Kie Hang yang melenguh kesakitan. Wee Kie Hang mundur beberapa langkah menatap Bu Tia Cui dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak tahu kalau lawannya bisa ilmu silat. Dia tidak akan percaya kalau tidak melihatnya sendiri. Tampak Bu Tia Cui memasang kuda-kuda taci. Wee Kie Hang tidak tahu bagaimana Kero menghadapinya, namun dia tidak bisa tinggal diam. Maka dari itu dia melangkah maju dan mulai mencoba menyerangnya. Tangan kanannya segera terkepal menjadi tinju yang melayang cepat menuju dadanya. Mendadak tangan kiri Bu Tia Cui terjulur menyambut datangnya tinju, sementara tangan kanannya terangkat setinggi kuping. Setelah menangkap tinju Wee Kie Hang, dia segera menarik tangan kirinya, dan telapak tangan kanannya sudah meluncur maju dan menghantam dadanya. Wee Kie Hang kaget. Namun dia tidak sempat kaget berlama-lama. Belum lagi Wee Kie Hang berhenti dari hempasan tenaga pukulannya, Bu Tia Cui sudah melangkahkan kaki kirinya ke depan. Tangan kanannya kembali terangkat setinggi telinganya, dan langsung menerjang kembali ke dada Wee Kie Hang. Wee Kie Hang segera kehilangan keseimbangan. Dia jatuh terguling-guling. Tidak hanya dadanya yang sakit, namun tubuhnya ikut sakit karena membentur lantai. Dia segera berdiri di atas kedua kakinya. Bu Tia Cui kembali memasang kuda-kuda taike. Dia menghembuskan nafas karena sudah selesai menyerang. Wee Kie Hang tahu dia tidak bisa menganggap penting lawannya. Wee Kie Hang juga memasang kuda-kuda andalannya. Setelah beberapa saat, dia kembali meluncur ke depan ke arah Bu Tia Cui. Kedua kepalan tangannya segera menyambar-nyambar. Bu Tia Cui tetap terlihat tenang. Kedua tangannya yang berada di atas pahanya yang sedikit tertekuk segera berputar-putar cepat. Semua tinju Wee Kie Hang dapat ditepisnya dengan baik. Injiu Pekik Wee Kie Hang dalam hati. Injiu, tangan awan, adalah salah satu jurus taike konsentrasi Wee Kie Hang sedikit buyar. Bu Tia Cui segera mengambil kesempatan ini untuk melancarkan jurus selanjutnya. Berat tubuhnya berpindah ke sebelah kiri. Kedua tangannya terayun turun dan tubuhnya sedikit turun. Mendadak dia kembali berdiri tegak. Tangan kiri dan kanannya masing-masing menggenggam tangan kiri dan kanan Wee Kie Hang. Kaki kanan Bu Tia Cui menendang dengan keras dada Wee Kie Hang. Wee Kie Hang kembali terguling-guling. Deng Jiao. Pikir Wee Kie Hang sambil terbaring telungkup di lantai. Kali ini Wee Kie Hang berdiri lebih lambat. Dia sedang sibuk memikirkan bagaimana Kero menghadapi jurus Bu Tia Cui selanjutnya. Namun dia tidak menemukan Bu Tia Cui dimanapun. Sepertinya dia sudah kembali melarikan diri. Bahkan dia sudah membawa pisau kecil bersamanya. Pada lemari hanya terlihat bekas pisau yang tadi menancap. Karena itu Wee Kie Hang segera berlari keluar. Dia segera menyebabkan tirai yang menutupi pintu. Tiba-tiba Bu Tia Cui muncul di hadapannya. Wee Kie Hang kaget dan secara refleks dia menghindar. Mendadak pinggangnya terasa pedih. Wee Kie Hang melongo sebentar. Dia segera menoleh melihat sumber rasa sakitnya. Ternyata baju di sekitar pinggangnya sudah berlumuran darah. Ternyata Bu Tia Cui sudah menyabetkan pisau yang direbutnya dari Wee Kie Hang ketika dia muncul. Memendadak Wee Kie Hang tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ujung pisau yang tajam sudah merobek kulitnya. Walaupun dia sangat gesit menghindari serangan, ujung pisau yang tajam tetap melukai pinggangnya. Darah segar terus mengalir keluar. Wee Kie Hang jadi tidak tahu bagaimana Kero menghadapi Bu Tia Cui. Apakah dia harus membunuhnya? Tidak. Dia masih belum tahu rahasia yang masih dipendamnya. Apakah sebaiknya tidak dibunuh? Tapi dia adalah seorang musuh yang sangat kuat. Ketika sedang ragu-ragu, tusukan pisau yang kedua sudah menyusul mengarah padanya. Wee Kie Hang terpaksa melangkah mundur. Bu Tia Cui memanfaatkan kesempatan ini, dia segera melarikan. Tentu saja Wee Kie Hang harus mengejarnya. Ketika dia berlari sampai taman, ternyata Bu Tia Cui belum berlari keluar rumah. Penyebabnya ternyata ada orang lain yang sedang berdiri di depan pintu mencegat jalannya. Orang ini adalah Hiongki. Tentu saja Hiongki tahu kalau Wee Kie Hang sedang terluka dan mengucurkan darah. Segera dia bertanya. Wee Heng bagaimana kejadiannya? Tolong Hiong Heng bantu aku menangkapnya. Orang ini punya rahasia yang sangat menentukan. Tanda petik. Tampaknya Bu Tia Cui menyadari situasinya tidak mendukung untuk melarikan diri. Tiba-tiba saja dia mengarahkan pisau yang dipegang ke arah perutnya sendiri. Jelas sekali dia bermaksud mengakhiri hidupnya. Namun gerakan Hiongki sangat cepat bagaikan kilat. Ilmu silatnya tampak sudah terlatih sampai mencapai taraf kesempurnaan. Ketika pisau itu masih berjarak sekitar 20 cm, Hiongki sudah berhasil menangkap pergelangan tangan Bu Tia Cui dan menahan pisau menusuk perutnya. Wee Kie Hang menahan rasa sakit dan terus melangkah maju. Dia segera merebut pisau yang dipegang Bu Tia Cui. Sekarang Bu Tia Cui sudah tidak mungkin lari kemana-mana lagi. Bu Tia Cui Wee Kie Hang berkata dengan dingin, Sekarang hayo beritahu jawaban dari pertanyaanku tadi. Bu Tia Cui ternyata memang sungguh sudah berubah menjadi mulut besi. Dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Wee Kie Hang melihat pada Hiongki, Sepertinya dia ingin meminta tolong membantunya menghadapi Bu Tia Cui. Hiongki berkata dengan ramah. Bu Tia Cui apakah ada akibat yang lebih berat daripada kematian? Kau berani membunuh diri, Mengapa kau tidak memiliki keberanian yang sama untuk mengatakan jawaban pertanyaan Wee Kie Hang? Maaf, aku tidak dapat mengatakan apapun mengapa. Kalau aku bicara, akibatnya juga mati. Bu Tia Cui. Wee Kie Hang berkata dengan baik-baik, Aku berjanji akan menjaga keselamatanmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu. Tidak ada siapapun yang dapat memberikan jaminan padaku. Kalau kau memaksa terus, lebih baik kau bunuh saja aku sekarang. Tanda petik. Mendadak Hiongki melepaskan Bu Tia Cui. Dan berkata pada Wee Kie Hang. Wee Hang, sudahlah, sebaiknya kita pergi saja. Sepertinya kau terluka, dan harus segera diobati. Ini hanya sebuah luka kecil. Luka kecil pun tetap sebuah luka. Sebaiknya kita pergi. Sekarang penilaian Wee Kie Hang terhadap Hiongki sudah jauh lebih baik. Sambil menghela nafas dia pun lalu melepaskan Bu Tia Cui. Dia lalu pergi bersama Hiongki. Wee Hang, tampaknya aku sudah membuntutimu lagi. Betul? Sejujurnya aku memang merasa demikian. Mengapa aku ingin memperhatikan semua gerak-gerikmu dengan Tui Yong? Pada saat ini memang sangat sulit menjelaskannya. Suatu saat nanti kalian pasti akan mengerti betul juga perkataan apa yang kau tanyakan pada. Bu Tia Cui, Wee Kie Hang lalu menceritakan ulang tentang Musliat Cu Siaw Tian memberikan surat perintah ketika keadaan mendesak. Tentu saja dia juga mengatakan tentang kopor kulit kuning. Sebenarnya kau tidak perlu membuang-buang tenaga mengejar jawaban ini. Mengapa? Sebab ini bukan hal yang menentukan. Aku tidak setuju apa yang Hiong Heng katakan. Kalau Bu Tia Cui mengaku kopor itu sudah diberikan padanya oleh Cu Siaw Tian, bukankah segalanya menjadi jelas? Siapapun yang sudah memberikan kopor tersebut, tidak menjadi masalah. Kalau begitu masalah apa yang penting tanya Wee Kie Hang memaksa? Hui Chi Hang adalah sahabat karib Cu Siaw Tian, namun ternyata dia sudah memberikan surat yang menyuruhnya. Untuk mengakhiri hidupnya. Apakah ini yang pantas dilakukan oleh seorang teman pada temannya? Wee Kie Hang terdiam tidak berkata apa-apa. Apakah menurutmu orang seperti ini masih pantas hidup di dunia? Emosi Wee Kie Hang sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Hiong Ki. Dia mulai mengkhawatirkan luka yang sedang dideritanya. Karena itu dia segera menghentikan percakapan. Kalau ada waktu kita akan bicara lagi aku ingin mencuci lukaku. Wee Eng, Baikau dan Tu Leong semua sudah mendapat luka serius. Ini adalah persahabatan darah. Harap selalu diingat. Setelah itu dia kembali merangkapkan tangan dan segera pergi. Wee Kie Hang selalu merasa bahwa semua tindakan Hiong Ki selalu dilakukan dengan sangat mendadak. Sangat mencurigakan. Sepertinya dia sangat membenci Cu Siow Tian. Mengapa? Wee Kie Hang merasa sangat tenang. Sebelum masalah ini menjadi jelas, sebaiknya dia tidak ikut-ikutan. Ie Tia Tong adalah toko obat yang sangat terkenal di Pahya. Toko ini menjual perlengkapan obat-obatan. Wee Kie Hang pergi ke toko ini membeli obat sekaligus membalut luka. Luka yang kecil seperti ini sepertinya bukan masalah besar. Setelah itu dia kembali pulang ke rumah dan mengganti baju. Dia tidak mengatakan apa-apa, siapapun tidak ada yang tahu. Rupanya Leng So Hiang juga selalu memperhatikan semua gerak-geriknya. Tidak lama dia sampai di rumah, sudah ada orang yang datang memanggilnya untuk menghadap. Kie Hang apakah kau sudah pergi lagi betul? Untuk apa? Aku sudah pernah mengatakan sebelumnya, aku ingin mengetahui apa isi surat rahasia yang diberikan oleh Cu Taiya pada teman-temannya. Dan aku sudah berhasil. Oh Leng So Hiang tampak sangat kaget surat rahasia yang diberikan pada tanpoh ayahnya berisi kata-kata orang yang bodoh akan selamat. Namun surat yang diterima oleh Cu Taiya sangat berbeda. Selanjutnya, Wee Kie Hang menceritakan semua penemuannya yang mengejutkan. Raut wajah Leng So Hiang terus berubah-ubah. Terakhir wajahnya menjadi sangat pucat. Cobalah ayah pikir, bukankah hal ini sangat menakutkan ya sungguh menakutkan Leng So Hiang berkata. Sambil bergumam. Ayah adalah generasi tua, sebaiknya ayah membuat sebuah pendirian. Kie Hang masalah ini harus dihadapi oleh kami generasi tua. Aku tidak ingin generasi yang lebih bawah ikut terjerumus dalam masalah ini. Tapi, aku tidak bisa berhenti sampai di sini mengapa? Karena urusan ini menyangkut masalah ayahku memangnya kenapa dengan ayahmu. Ayahku belum mati, dia hanya sedang didesak oleh seseorang. Orang yang sudah mendesaknya tidak lain adalah Cu Siao Tian. Siapa yang sudah mengatakan hal ini Tia Tian? Mengapa kau begitu percaya kata-kata musuhmu Tia Tian bukanlah seorang musuh? Apa raut wajah Leng So Hiang tiba-tiba terlihat sangat dingin, dia sudah membuatku menjadi cacat, kau masih tidak menganggapnya musuh. Dari berbagai sudut pandang, mungkin dia pantas disebut sebagai seorang pelaku kejahatan, tapi dia sama sekali bukan musuh. Saat ini kita sudah tidak perlu menunjukkan sikap yang bermusuhan padanya. Apakah karena dia sudah menceritakan kisah tadi, jadi kau mengubah pandanganmu terhadap dirinya? Kisah Wie Kie Hang balik memandang Leng Tai Ya. Sepertinya dia tidak mengerti arti kata itu. Dia mengatakan kalau ayahmu belum mati, kalau ini bukan kisah isapan jempol, apalagi namanya. Aku percaya bahwa apa yang dikatakan Tia Tian bukanlah isapan jempol saja. Dari mana kau tahu kalau kata-katanya bukan hanya bualan semata? Ayahmu sudah mati, ini sebuah kenyataan. Tidak mungkin salah. Apakah kau percaya pada kata-kataku? Ataukah kau lebih percaya pada orang yang tidak kau kenal dengan baik? Gihu. Tanda petik. Jangan menyebutku seperti itu kalau memang ayahmu belum mati, pergilah mencarinya jangan lagi mengganguku. Sekarang Leng Sohi yang sangat marah. Kelakuannya seperti sedang mengusir anjing. Pergi. Pergi. Hati Wie Kie Hang sungguh merasa sedih. Dia berpikir ingin melangkah mendekat dan menjelaskan mengenai apa yang dia pikirkan. Menjelaskan tentang perasaannya, tapi dia merasa bahwa menjelaskan pada saat seperti ini, tampaknya tidak akan mudah. Karena itu dia tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi. Saat orang sedang mendapat masalah, dia pasti memikirkan arak. Namun setelah tiga cawan arak turun ke dalam perutnya, Wie Kie Hang merasa semakin gundah. Ketika emosinya sedang bergejolak seperti ini, Wie Kie Hang pergi ke kediaman keluarga Chu. Chu Xiao Tian sudah sangat akrab dengan Wie Kie Hang. Dia juga tahu Wie Kie Hang biasa datang ke tempat tinggalnya untuk mencari Tuliong. Sekarang tiba-tiba dia datang mengunjungi dirinya, tentu saja dia merasa aneh. Kie Hang, mengapa kamu minum arak mabuk karena arak, hati akan mengerti. Ha! Kata-katamu terdengar sangat berat. Aku lihatkah sudah mabuk, hingga berpikir tidak jernih. Chu Tai Hia, hari ini aku mengetuk pintu dan mengunjungimu, aku memohon Anda menjelaskan sebuah masalah. Katakanlah, kau tentu sudah kenal ayahku. Tanda petik, tentu saja siapakah orang di dalam kota pahya ini yang tidak kenal Wie Kie Hang. Dia adalah orang yang sangat menarik. Kalau begitu ayah kandungku pasti sering berhubungan dengan Anda. Tentu saja, tentu saja, kita berdua sering pergi minum arak bersama-sama. Ketika ayahku disuruh pergi membereskan sebuah masalah. Dia pasti sudah datang kemari menceritakannya padamu, apa betul? Tidak salah. Kalau begitu, apakah ayahku tidak memberitahukan padamu apa tugas yang harus dikerjakannya? Kie Hang, kau sudah berputar-putar sejauh itu, apakah ingin menanyakan tentang hal ini? Cu Taiya, kalau Anda tidak mengetahui keadaan sebenarnya, aku juga tidak bisa apa-apa kalau Anda tahu, tolong beritahu aku. Aku merasa aneh. Mengapa kau tidak langsung bertanya pada Leng Taiya, malah datang kemari dan bertanya padaku? Dia pasti akan lebih mengerti banyak hal dibanding diriku. Ayahku tidak mau memberitahu. Oh raut wajah Cu Siowtian tampak kaget sekaligus heran, dia tidak mau memberitahu padamu. Mengapa? Aku juga tidak mengerti, UGH. Aku mendengar kabar di luaran, aku tidak berani mendengar lebih banyak lagi, Cu Taiya, anak membutuhkan kasih sayang ayah, namun ayahku tidak ada. Anda harus mengerti perasaanku. Gosip apa yang sudah kau dengar menurut kabar, ayahku masih hidup. Bohong Cu Siowtian terus menggeleng-gelengkan kepala, kalau ayahmu masih hidup, mana mungkin dia tidak menggubris anaknya sendiri? Ada dua macam kabar yang ku dengar. Pertama mengatakan bahwa dia tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, karena itu dia tidak berani pulang menghadap Leng Taiya. Yang sarunya lagi mengatakan kalau dia sudah didesak oleh seseorang, sehingga tidak memiliki kebebasan. Kie Hong, Leng Taiya sudah memperlakukanmu dengan sangat baik kau tidak seharusnya ragu akan dirinya dan memiliki pemikiran yang lain. Ayahmu memang sudah mati, ini tidak salah. Apakah Cu Taiya melihat mayatnya belum? Kalau begitu mengapa kau sangat yakin kalau aku bilang mati, dia pasti mati? Cu Taiya, karena pengaruh beberapa cawan arak yang diminumnya, sikap Uye Kie Hong menjadi sangat keras, kau tidak bisa berkata seperti ini kau harus mengeluarkan bukti, barulah aku bisa merasa tenang. Mengenai urusan di luar, aku sungguh mengerti. Kau tentu mengerti tentang urusan di luar, namun kau tidak tahu apa tugas yang diimbang oleh ayahku. Karena itu, tanda petik, apakah kau sedang menggunakan taktik untuk memancing emosiku? Di hadapan generasi tua siasat apapun tidak berani aku gunakan. Aku hanya ingin tahu, tugas apakah yang diimban oleh ayah kandungku ketika itu kecuali Leng Taiya, sepertinya tidak ada orang kedua yang mengetahui tentang hal ini. Aku tahu. Emosi Uye Kie Hong semakin memuncak. Namun dari luar, raut wajahnya tampak masih tenang-tenang saja. Dia berkata dengan datar. Aku tidak ingin mendengar tentang hal ini lagi. Walaupun kau tidak ingin mendengarnya, aku masih akan memberi taumu, orang yang mengatakan kalau ayahmu masih hidup, itu hanyalah gosip yang menyesatkan. Kenyataannya adalah bahwa dia sudah meninggal, tentang hal ini hanya aku yang tahu. Oh, sebelum ayahmu pergi bertugas, dia pernah datang kemari menemuiku. Menghadapi masa depan dia tidak memiliki sedikitpun rasa percaya diri dia merasa bahwa perjalanan yang harus ditempuhnya sangat menakutkan, bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk pergi. Aku sudah mengenal ayahmu selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang pemberani yang tangguh. Hanya saja, em-em-em, cobalah kau pikirkan sendiri, tidak perlu aku mengatakannya sampai detail. Wia Kie Hong berpikir balik, mengapa ayahnya meragukan masa depannya? Apakah dia melihat jalan yang ditempuhnya adalah suatu misi bunuh diri? Mengapa? Cutaya apa yang ayahku takuti pada waktu itu dia takut mati? Mengapa dia tahu kalau dia mengemban tugas itu dia pasti mati? Kie Hong, aku berteman karib dengan Leng Sohi yang selama bertahun-tahun. Setelah berbincang-bincang ke sana kemari, pastilah pada akhirnya akan membicarakan dirinya. Untuk apa kau menyuruhku menceritakan hal yang akan melukai temanku, orang yang sudah mati tidak akan kembali hidup. Kau tidak perlu terus mengejar pertanyaan ini. Kalau kau mengetahui keadaan yang sebenarnya, tolong beri aku penjelasan. Kalau tidak, tanda petik. Kalau tidak bagaimana? Kalau Cutaya tidak menjelaskan sampai tuntas, aku pasti akan menebak dan berpikir ke sana kemari. Baiklah. Aku akan mengatakannya, waktu itu ayah kandungmu sangat mengerti. Leng Tai ya sudah menyuruhnya keluar, bukan menyuruhnya untuk menyelesaikan sebuah tugas, tapi menyuruhnya untuk mati. Aku tidak mengerti. Setiap kali ayah angkat mengatakan tentang ayahku, dia selalu menekankan kalau ayahku adalah orang yang sangat setia tiada bandingnya. Bagaimana mungkin dia menyuruhnya untuk mati? Aku tidak percaya aku sama sekali tidak percaya. Kie Hong, kata-kata ini aku dengar sendiri keluar dari mulutnya. Aku belum pernah mendengarnya. Oh Cu Siao Tian memandang dingin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kau mengatakan bahwa aku sedang menipu dirimu, sedang membuatmu bingung. Mengapa aku harus melakukan hal itu? Cu Tai ya, aku memohon padamu Ye Kie Hong berlutut di hadapannya. Apa-apaan ini? Kalau Anda tidak menyetujuinya, aku tidak akan berdiri dari tempat ini. Katakan, urusan apa? Tolong biarkanlah aku menemui ayahku. Cu Tai ya, aku mohon. Tiba-tiba saja wajah Cu Siao Tian berubah. Dia berteriak keras. Apa artinya ini? Ayahku saat ini sedang berada di bawah tekananmu. Aku tahu. Cu Tai ya, tolong izinkan aku melihat ayahku aku. Mohon. Tanda petik. Tiba-tiba saja Cu Siao Tian menendangkan kakinya ke arah We Kie Hong. Karena We Kie Hong sedang berlutut di hadapannya, tendangan kakinya mengarah tepat menuju telinga We Kie Hong sebelah kanan. Ini adalah titik kematian yang dimiliki semua orang, dengan kemampuan silat yang dimiliki Cu Siao Tian, Walaupun dalam emosi yang hebat, juga tidak seharusnya dia bertindak seperti ini terhadap seorang generasi muda sekali bertindak langsung mengincar titik kematian, sepertinya sangat kelewatan. Dari semula We Kie Hong tidak yakin ayahnya berada dalam tekanan Cu Siao Tian, karena itu dia tidak berani bertindak gegabah. Sekarang ini, di bawah serangan Cu Siao Tian yang sangat mematikan, tidak terlakan lagi, emosinya langsung meledak tidak terkendali. Kedua tangannya digenggam menjadi kepalan, dia menerima tendangan Cu Siao Tian. Dia juga mengerahkan kepandayan yang dipelajarinya untuk menangkap kaki kanan Cu Siao Tian. Sambil memegang kakinya, We Kie Hong segera berdiri. Sekarang Cu Taiyalah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berdiri dengan pose ayetitik RR, emas berdiri satu kaki. Cu Taiya We Kie Hong terus memburu pertanyaan, Mengapa Anda ingin membunuhku? Aku hanya mewakilkan lengtai ya mendidikmu pelajaran bersopan santun. Cu Siao Tian masih sangat marah. Mendidiku? Kau tadi sudah mencoba menendang titik kematianku, jelas sekali kau ingin membunuhku. Kalau kau tidak menangkis serangan, aku pasti akan merubah arah seranganku pada detik terakhir. Tentu saja aku harus menangkis serangan, aku tidak selemah ayahku. We Kie Hong, kau salah. Aku sudah memberitahu jangan terlalu percaya omongan kosong orang lain sehingga tidak mempercayai orang yang lebih tua. Cu Taiya, tendanganmu kali ini sudah membuktikan. Katakanlah di manakah ayahku berada saat ini? Aku tidak tahu. Pada waktu itu, kau sudah membuat rencana untuk mencelakai Tiat Leong San, lalu kau menarik teman dekatmu menjadi tameng. Setelah itu orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini semuanya mendapat hukuman, sedangkan kau sendiri bisa lolos dan tenang-tenang di luar. Pamantan, Hui Taiya, bahkan sampai Leng Taiya pun sudah dibohongi olehmu. Aku tidak boleh, katakanlah. Di mana ayahku berada saat ini? Aku tidak tahu. Mendadak We Kie Hong memutar kaki kanan Cu Siao Tian yang masih dipegangnya. Cu Siao Tian tidak bisa berdiri tegak lagi. Dia segera terjatuh ke lantai. Kemudian We Kie Hong langsung meloncat ke depan menerkam bagai macan menerkam mangsanya. Pisau kecilnya sudah menempel di punggung di belakang jantungnya Cu Siao Tian. Kie Hong kau berani sekali berbuat seperti ini aku pasti akan menyuruh Leng Taiya untuk menghukumu dengan keras. Kalau kau sekarang tidak mau memberitahu sampai jelas, kau selamanya tidak mungkin bisa menemui Leng Taiya. Katakanlah di mana ayahku. Aku tidak tahu Cu Siao Tian tetap berkeras sambil marah-marah. Jangan kau kira aku tidak berani turun tangan. Aku sungguh bisa membunuhmu. Kalau aku tidak tahu ya tidak tahu. We Kie Hong mengangkat pisau yang dipegangnya, sepertinya dia sungguh akan membunuhnya. Berhenti tiba-tiba Tu Leong muncul tuto aku. We Kie Hong, kau tidak boleh berlaku kurang ajar seperti itu pada Cu Taiya. Tuto aku, kau tidak mengerti. Tanda petik. Cepat lepaskan Cu Taiya. Kalau aku lepaskan, tidak ada kuburan yang mau menerima jazadku. Tenanglah, aku jamin keselamatanmu. We Kie Hong lalu melepaskan Cu Siao Tian, di depan Tu Leong, dia tidak berani terus melanjutkan tindakannya. Cu Siao Tian membalikan tubuh dan merayap berdiri. Masih dengan marah-marah dia berkata, Tu Leong, kau didik anak kecil yang tidak tahu sopan santun ini. Tu Leong berkata dengan dingin. Cu Taiya, Anda tentu sudah mendengar kata-kataku tadi. Aku mau menjamin keselamatan dirinya. We Kie Hong, cepat kau pergi. Tuto aku, maksud kedatanganku kemari bukanlah untuk. Tanda petik. Aku tidak peduli apa maksud kedatanganmu. Sekarang kau cepat pergi. Lebih cepat lebih baik. Kau jangan membuat kesulitan sendiri, juga jangan membuat sulit diriku. Suatu saat nanti, kau dan aku pasti akan ada kesempatan lagi. We Kie Hong sangat pintar, mana mungkin dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Tu Leong. Tu Leong sedang berada di tengah situasi terjepit, hutang budi harus dibalas, persahabatan pun harus dijaga, berpikir sampai di sini, dia pergi keluar tanpa membalikan kepala lagi. Sekarang Cu Xiao Tian menjadi lebih tenang, dia berkata dengan lembut. Tu Leong, aku tahu kau dan We Kie Hong mempunyai hubungan persahabatan yang sangat akrab, tapi aku tidak tahu apakah di dalam hatimu kau menghormati aku. Aku sudah dibesarkan oleh Anda, tentu saja aku menghormati Anda. Tu Leong, aku tidak ingin membuatmu merasa serba salah. Aku juga tidak ingin menyalahkan We Kie Hong. Sebenarnya We Kie Hong memiliki hati yang sangat baik, hanya saja ada orang yang sedang menyetirnya dari belakang. Tu Leong, bisakah kau membantuku mencari tahu, siapakah orang yang sedang menghasutnya selama ini? Urusan ini aku khawatir aku tidak bisa ikut campur. Oh kenapa begitu? Sebelumnya aku sudah berpikir ingin memecahkan misteri ini sekarang ini aku menjadi takut. Karena semakin menebak semakin jauh, aku semakin merasa bahwa jawaban dari misteri ini sangat menakutkan. Rupanya ada maksud lain dalam kata-katamu. Semua orang pasti memiliki sebuah rahasia, rahasia yang tidak ingin diberitahukan pada orang lain, mengapa aku harus mengorek rahasia orang lain? Kau harus berkata lebih jelas sedikit. Kalau kau merasa kau memiliki rahasia yang tidak bisa dikatakan pada orang lain, sebaiknya kau segera mengatakannya padaku. Kalau Anda mengizinkan, aku ingin mengajukan serentetan pertanyaan padamu. Tanyakanlah. Mengapa Hui Taya bunuh diri bagaimana mungkin aku tahu? Apakah Anda sama sekali tidak mencurigai kematian Hui Taya? Jangan berbelit-belit. Sebaiknya kau katakan secara langsung padaku. Hui Taya sudah dibunuh orang. Apakah kau pikir aku yang sudah membunuhnya? Aku tidak berani mengatakan seperti ini. Sekarang ini aku ingin menanyakan suatu hal yang lain. Pada waktu itu Tiat Leong San mendapatkan celaka. Apakah Anda sudah memberikan sebuah surat rahasia pada semua orang? Tidak salah. Apakah maksudnya? Sama sekali tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin menenangkan hati semua orang. Pada waktu itu aku hanya bermaksud untuk bercanda saja. Apakah Anda masih ingat apa yang sudah Anda tulis pada surat-surat tersebut? Sudah lupa. Pada surat yang diterima oleh Hui Taya hanya tertuliskan kata-kata berikut, cepatlah mati untuk menghindari membuat susah teman-temanmu. Oh Cu Siaw Tian tampak sangat terkejut. Lalu apakah Hui Chi Hang menganggapnya dengan serius? Tidak. Dia tidak ingin mati, lagi pula dia sudah merundingkan masalah ini dengan orang lain. Hasilnya tetap saja dia mati. Karena itu kau mengambil kesimpulan kalau aku yang sudah membunuhnya? Tidak. Aku punya kesimpulan yang lain katakanlah. Kedua mati Hui Tai ya sudah tidak bisa melihat, sakitnya pun pasti tidak tertahankan. Tidak mungkin dia bisa mencari peralatan untuk menggantung dirinya sendiri dengan mudah. Cu Siaw Tian menghela nafas dalam-dalam, tapi dia tidak berkata apa-apa. Aku tidak ingin menutupinya darimu. Semua urusan ini sudah diberitahukan padaku oleh Hui Chi Hang. Dia sudah meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk memeriksa banyak hal. Cu Tai ya, ini membuatku merasa serba salah. Cu Siaw Tian memangku wajahnya dan bertanya, apa yang membuatmu serba salah? Banyak situasi dan kondisi yang sudah memberatkan dirimu. Di satu sisi aku selalu berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki kebenaran, di sisi yang lain aku juga mengingat budimu yang sudah merawatku dari kecil. Bagaimana mungkin aku tidak merasa serba salah? Huh! Cu Siaw Tian lalu mengeluarkan sebuah tawa dingin. Apapun yang sudah kau katakan tadi, kesimpulannya kau mencurigai kalau aku yang sudah membunuh Hui Tai ya, betul tidak? Tidak, aku tidak berani memastikan seperti itu paling tidak kau mencurigai aku, betul? Tu Leong mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Sepertinya dia tidak ingin mengatakan apa yang sedang dipikirkannya, namun pada akhirnya kata-kata itu terlepas dari mulutnya. Betul. Aku memang merasa curiga pelat. Tiba-tiba Cu Siaw Tian menampar Tu Leong dengan kuat. Dia merasa sangat emosi, dengan sangat marah dia berteriak. Cepatlah kau pergi dari sini jauh-jauh. Kau tidak perlu memikirkan lagi balas budi padaku. Pergi. 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 Kata-kata ini terdengar bagaikan kilat yang terdengar sangat keras di telinga Tu Leong, bahkan sampai merasa pusing mendengarnya. Pergi tanda seru amarah Cu Siaw Tian sama sekali tidak berkurang walau sudah dikeluarkan tadi. Bahkan sekarang dia tampak lebih emosi lagi. Pergi tanda seru. Pergi tanda seru. Pergi. Tanda seru kau. Dengar tidak kata-kataku? Di ujung bibir, Tu Leong mengeluarkan darah, hatinya pun sedang berdarah, namun dia masih menjaga sikapnya. Dia lalu berlutut, dan lalu menundukkan kepalanya sampai menempel tanah, tata krama ini menunjukkan kalau hubungan balas budinya dengan Cu Siaw Tian sekarang sudah putus. Setelah itu dia berdiri, dan lalu pergi keluar. Tu Leong tidak hanya pergi keluar dari kamar tidur Cu Siaw Tian, tapi dia juga terus melangkah keluar dari rumah kediaman Cu Taiya. Dia terus melangkahkan kakinya menuju masa depan yang serba tidak pasti. Orang yang berlalu lalang di jalanan sangat banyak. Suasana hiruk pikuk dan hari sangat panas, namun hati Tu Leong merasa dingin. Tapi ketika Hiong Ki muncul di hadapan matanya, mendadak sinar matanya kembali cerah. Kemunculan Hiong Ki selalu mendadak dan tepat waktu. Tu Leong Hiong Ki bertanya kaget apa yang terjadi. Denganmu, tadi aku sudah bertengkar dengan seseorang Tu Leong belum menyeka darah yang mengucur dari sisi bibirnya. Dengan siapa? Dengan orang yang tidak pantas dibicarakan dia sepertinya tidak ingin membahas kejadian yang baru saja menimpanya. Hiong Heng, aku ingin merepotkanmu dengan sebuah permintaan. Tidak usah sungkan, katakanlah bantulah aku mencari Boh Tan Ping. Dia tinggal bersama Tiat Yan di Gang San Po A. Aku tahu. Hanya saja aku tidak ingin menemuinya di sana. Bisakah kau mencari Keru agar dia bisa keluar dari kediamannya untuk menemuiku? Kalau harus menariknya keluar sepertinya tidak mungkin. Tapi aku sangat ingin tahu, apa niatmu memanggilnya keluar. Aku ingin berbicara dengannya. Hanya berbicara? Tentu saja, kalau harus melawannya, aku bukanlah tandingannya. Membalas dendam pun bukan waktu yang tepat. Dalam hatiku masih ada pertanyaan untuknya, aku ingin mendapatkan jawaban itu langsung dari mulutnya. Hulalu Hiong Ki tertawa dingin, bukankah ini hal yang mustahil? Hiong Heng, walaupun dia berkata bohong, aku tidak peduli. Kalau dia berbohong, apa manfaatnya bagimu menanyakan padanya? Setidaknya aku bisa membuktikan perkataan seseorang yang lain. Pertama-tama Hiong Ki tertegun, setelah itu dia tertawa lagi. Walaupun kejadian ini berlangsung sangat singkat, namun perubahannya sangat rumit. Dia lalu berkata seperti sedang bertanya sepintas. Ternyata kau sedang mencurigai kata-kataku. Maaf, aku tidak boleh hanya mendengar dari satu pihak saja. Kata-katamu tidak salah, mendengar penjelasan dari satu pihak saja akan membuat orang menjadi salah paham. Ini sangat berbahaya. Tapi kalau kau ingin membuktikannya, paling baik kau jangan menemui Boh Tan Ping. Kalau begitu harus mencari siapa? Hiong Ki mengatakannya sepatah demi sepatah kata. Kari latiakian. Wia Kie Hang sedang mencari dirinya. Dia mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Mungkin berita yang didengarnya ini adalah sebuah kebohongan yang sangat enak. Didengar. Kalau kau orang yang baik, aku ingin meminjam sebuah barang darimu. Katakanlah asalkan aku memilikinya. Aku ingin meminjam surat yang sudah kau tunjukkan padaku dulu. Surat. Betul. Surat yang ditulis oleh Cu Siaw Tian untuk Boh Tan Ping sekejap saja rasa terkejut Hiong Ki menurun. Dia bertanya dengan ramah. Untuk apa kau ingin meminjam surat itu? Menjadi sebuah bukti untuk menginterogasi seseorang menginterogasi siapa? Menginterogasi orang yang terlibat pada waktu itu. Apakah kau tahu mengapa waktu itu aku hanya memperlihatkan surat itu sekilas padamu dan setelah itu menyimpannya kembali? Ini karena aku takut kau akan mendapatkan masalah. Mendapat masalah? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Tidak masalah apakah Cu Siaw Tian, ataukah Boh Tan Ping, kau bukan lawan tandingan mereka. Tu Leong menjadi muram. Dia lalu berkata, kata-katamu ini harus diralat. Dunia ini bukanlah dunia di mana semua urusan bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan tenaga manusia saja masih ada hukum negara, aturan langit, etika antar manusia. Dengarlah kata-kataku. Kau carilah Tia Tian dan berbicara dengannya. Tia Tian dengan Boh Tan Ping sering bersama-sama. Kalau gerak geriku terlihat olehnya, tetap saja dia bisa bertindak tegas menghadapiku. Hiong Ki berpikir, lalu berkata, setelah Wie Kie Hang berbicara dengan Tia Tian, apakah dia akan meminta pendapatmu? Pasti. Kalau begitu, dia pasti sudah memberitahumu tentang satu hal. Boh Tan Ping dan Cu Siaw Tian selama bertahun-tahun ini selalu menjaga hubungan. Sebenarnya Tia Tian juga mengerti hal ini, karena itu asalkan salah mengaturnya, pertemuanmu dengan nona Tia Tian, Boh Tan Ping juga pasti akan mengetahuinya. Kalau begitu, aku ingin meminta tolong Hiong Heng untuk mengaturnya. Hiong Ki menyetujuinya, lalu meminta Tu Leong pergi ke sebuah rumah makan satu tingkat yang berada di sebelah barat untuk menanti. Ini membuktikan satu hal, Hiong Ki diam-diam bisa menghubungi nona Tia Tian. Tapi apa gunanya informasi ini dari awal, Tu Leong selalu dipenuhi rasa percaya diri, karena dua tujuan. Mencegah Tia Tian melakukan tindak kejahatan, mencari tahu sampai jelas barang apa yang sedang dicari Tia Tian. Dia bahkan bersedia menolong dirinya. Namun sekarang keadaan berubah sampai seperti ini bahkan hubungan balas budi sudah berubah sampai seperti ini, semakin lama semuanya terasa semakin rumit. Sebenarnya kemana dia harus melangkah? Tu Leong merasa berimbang. Dia hanya tahu kalau dia sedang menapakan kaki di jalan yang sangat berbahaya. Tidak ada satu orang pun yang ingin menapakan kakinya di jalan yang berbahaya. Namun dia malah memutuskan untuk terus berjalan di sana. Dia tidak takut, dia hanya merasa kesepian. Satu-satunya orang yang dapat dipercaya adalah Wee Kie Hong. Namun dia tidak ingin menarik Wee Kie Hong untuk berjalan bersama dirinya di jalan yang berbahaya ini. Tu Leong kembali melihat wajah yang sudah sangat dikenalnya. Boh Tan Ping Dari tatapan matelawannya, bisa terlihat Boh Tan Ping sudah memperhatikannya sangat lama. Dia bermaksud ingin menghindar. Namun ternyata Boh Tan Ping menghampirinya. Adik Tu, aku ingin meminta maaf atas apa yang sudah kulakukan kemarin ini. Ternyata sikap Boh Tan Ping sangat berbalikan. Lukanya tidak parah kan? Kau sedang merencanakan apa jawaban Tu Leong sangat terus terang. Adik Tu, aku hanya ingin menunjukkan ketulusanku minta maaf, tidak ada maksud lain. Kalau begitu, mengapa kemarin ini? Kemarin ini karena kau adalah anak buah Cu Sioutian, aku menganggapmu sebagai kaki tangannya. Setelah aku dengarkah sudah memutuskan hubungan dengan Cu Sioutian, karena kau sudah membulatkan tekatmu dan membuatnya marah. Tu Leong sangat terkejut. Bagaimana bisa berita ini begitu cepat menyebar? Bukankah Boh Tan Ping mempunyai hubungan yang akrab dengan Cu Sioutian? Mengapa sekarang dia menunjukkan sikap yang seperti ini? Jika Hiong Ki dibandingkan Boh Tan Ping, tentu saja Hiong Ki lebih bisa dipercaya. Dengan demikian berarti perkataan Boh Tan Ping tidak tulus. Apa taktik yang sedang dikerjakannya? Adik Tu, kita harus berbicara. Apa yang masih bisa dibicarakan balas Tu Leong masih terdengar dingin. Adik Tu, jangan emosi dulu semua kata-kata Boh Tan Ping terdengar lemah lembut. Aku berterus terang padamu. Musibah besar sekarang sudah ada di depan matuh. Hanya kau yang bisa menyelesaikannya. Kau terlalu berlebihan menilaiku. Aku mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi keputusannya ada di tangan Leng Taiya. Orang yang berada di sisi Leng Taiya adalah Wee Kie Hong. Orang yang berada di sisi Wee Kie Hong adalah dirimu. Diam-diam hati Tu Leong tergerak. Namun dia tidak menunjukannya. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Aku tidak mengerti apa maksudmu. Kalau kau tidak mengerti, aku akan mengatakan lebih detail lagi. Dulu ketika Tiat Leong San datang ke kota, dia membawa sebuah kopor kulit berwarna kuning. Di dalam kopor itu tersimpan sebuah barang yang sangat penting. Ketika Tiat Leong San ditangkap oleh orang suruhan pemerintah, Kopor kulit itu disimpan di gudang penyimpanan barang peninggalan terdakwa. Namun tidak lama kemudian Leng Taiya menyuruh orang untuk mengambilnya. Kami sudah menyelidikinya. Buktinya. Kalau kami memiliki bukti, apa mungkin Leng Taiya tidak mengakuinya? Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Sebelum datang ke pahia, aku dan Tiat Leong selalu menyangka kopor ini jatuh ke dalam tangan Cutaiya. Karena itu kami sudah salah sangka adik. Tuh, barang itu sangat berharga. Berdasarkan perkiraan kita, pada waktu itu Leng Taiya sudah pernah membawanya ke Hwi Taiya untuk menanyakan perkiraan harganya. Hwi Chi Hang mengetahui tentang hal ini, karena itu dia dibunuh. Kalau menurut kata-katamu, orang yang sudah membunuh Hwi Taiya adalah Leng Taiya. Sepertinya tidak mungkin salah tidak ada alasan. Dibunuh untuk menutup mulut, apakah alasan ini tidak cukup? Leng Taiya sudah menderita luka yang berat. Dia kehilangan tangannya. Mana mungkin dia bisa pergi membunuh orang lain? Dia tidak perlu turun tangan sendiri. Kalau begitu siapa yang sudah membantu membunuh Hwi Taiya? Bukankah Leng Taiya memiliki seorang pengikut yang sangat setia padanya? Wia Ki Ye Hong? Bukan Wia Ki Ye Hong, tapi Wia Cheng ayahnya Tui Leong terkejut. Dia terdiam sangat lama. Boh Tan Ping melanjutkan kata-katanya. Mungkin juga Leng Taiya sejak lama sudah memperhitungkan keadaan hari ini. Karena itu dia mengatur sebuah siasat. Sebenarnya Wia Cheng tidak pernah pergi mengembang tugas. Dia juga belum mati. Diam-diam dia membunuh untuk Leng Taiya. Kata-kata Boh Tan Ping sangat berkebalikan dengan kesimpulan yang dibuat oleh Tiat Yan. Ini membuktikan bahwa walaupun mereka berdua saling berhubungan, namun pendirian mereka jauh berbeda. Karena itu Tui Leong kembali menaikan penilaian dirinya terhadap Hiong Ki. Apakah kau percaya? Setengah percaya setengah tidak percaya. Aku sudah sangat puas. Orang yang satunya lagi sangat tidak percaya kata-kataku. Siapa Tiat Yan? Oh dia tidak percaya kata-katamu. Dia menyangka kopor itu berada di dalam tangan Cu Siaw Tian. Dia memang seorang yang tidak sabaran. Dia langsung merencanakan menggunakan kekerasan. Bukankah ini berbahaya? Kau kedengarannya membelacutai ya? Tidak. Sebenarnya aku sedang memikirkan kebaikan Tiat Yan. Aku tidak ingin dia salah membunuh orang dan menanggung akibat yang berat. Tui Leong hanya diam setelah beberapa lama, dia baru berkata. Aku pasti akan menyelidiki hal ini bagaimana kalau nanti kita bertemu lagi? Boleh saja. Malam ini di lapangan besar bagian belakang sebelum Fajar menyingsing.